Ya baik ya, kita bahas mengenai ilmu telinga hidung tenggorokan bedah ke parah dan neger dalam multiple choice question computer-based test UKMPPD. Ini nomor satu ditanya tentang efek jangka panjangnya. Efek jangka panjang itu telah laksana terhadap yang alami. Perempuan 35 tahun datang ke klirik alergi dengan kekuinan utama hidung beringus sejak 20 tahun yang lalu. Mengeluh hidung tersumbat, gatal bersin. Pertama ketika mengisap debu, keluhan hidung di resa 5 hari seminggu, sepanjang hari pagi dan malam. Penderita juga mengeluh sulit berkonsentrasi saat bekerja, jadi saat ada kekuinan aktivitas. Semoga lalu tidak tidur, serang terganggu. Pemfis ini berarti pemfis kebiruan di kedua mata. Pemeriksaan pemasaran konka inferior, media, mukosa, endem, pucat kebiruan. Serum seribu internasional unit per militer, jadi termasuk rinitis, alergi persisten, sedang berada. Jadi itu harus di imunoterapi, berikan endoterapi. Di iknosis yang nomor 2 ditadanya, laki-laki 31 tahun datang ke IG dan dengan geluannya di telinga kanan. Asin sekarang petinju, sebelumnya dipukul, ada lewat trauma ya, telinga berdengeng ya. Tidak ada nyari kepala, gengung-gungungnya. Tidak ada trauma osil fasial, yaitu epidalamatis normal, satis lokalis. Telinga kanan, edema biru, auricular extra. Tidak ada nyari tekan, tidak ada krevitasi, tidak ada sekret atau darah dari truitus auditorius. Jadi ini termasuk hematom, teri auricular. Amor 3 ditanya, diagnosis. Perempuan 20 tahun, datang dengan keluhan pendurunan pendengaran, telinga kiri ya. Sejak 1-2 minggu lalu, tidak ada demam maupun nyari pada telinga. Perisahan telinga tidak didapat kainan. Garifung pada harina positif, weber, kearakanan, suaba, memendek. Jadi ini termasuk tulisan suara neural, telinga kiri ya. Kalau konduktif itu ingat saja, kon, kon. Yang ngomong kotor ya. Ini sesuatu yang panjang ya. Panjang. Dia negatif. Maksudnya panjang itu suabahnya. Negatif ya. Sesuatu yang negatif, rinal ya. Habis itu, sakit menurut saya. Bikin sakit ya. Maksudnya apa? Webernya. Sertralisasi ke telinga yang sakit. Ya, ini nomor 4 ditanya tidak akan lagi-lagi. 17 tahun ini, antar tuannya ke UGD. Pendaraan dari buang hidung. Kanan, setelah jatuh. Ada trauma positif. Pemfis ini ada edem. Pemfis hidung. Kefum nasi. Pukul sepremis. Pukul darah positif. Pendaraan aktif. Dina sufaring. Jadi ini terbesar. Terbesar tampon belok. Dua hari ya. Dina sisnya. Epistaksis. Posterior. Oke, nomor 5. Ini taset rapi ya. Oleh itu 48 tahun hidung buntu. 5 tahun terpapar dingin ya. Muncul saat pagi dan malam hari. Menyerang tidur. Anak skopi anterior. Orang kaya edema. Berwarna kemerahan. Dan ini berdikamentosa dengan dekongestan oral ya. Oke, nomor 6. Etiologi ya ditanya. Anak 3 tahun. Mengorok. Tidur ya. Terbangun tiba-tiba. Tidak bisa nafas. Berlangsung 3 minggu yang lalu. Pemfisnya ini dalam batas tumor. Rhinoscopy anterior. Film paling tumbuh oleh tersalahan ketika fonasi. Jadi ini ada rewrite infeksi tonsil. Nomor 7. Ini tanya terapu farmakologis. Pernama 15 tahun. Datang ke dokter umum dan keluan batuk pilek. Setiap kecil. Didahul dengan bersin. 5 kali per hari. Dan gatel dihitung setiap hari. Rhinoscopy anterior. Ada konka media. Di akunnya inferior, levit, dan animal. Secret positif. Jadi diberikan. Rolak. Lohana tadi ya. Yang termasuk RR ringan. Kalau kategorisan sumprat ini untuk. Sedang murat ya. Oke, nomor 8. Datangnya. Diagnosis ya. Laki-laki 30 tahun. Jatuh dari motor. Dua hari lalu. Kelewahan keluar darah ya. Gak trauma ada. Keluar darah. Hidungnya di batang hidung. Lebam. Di bawah mata. Plampis bengkak. Di batang hidung. Hematum bagian inferior mata. Gravitasi nasal. Di plop ya. Ada open mediation. Jadi termasuk level 3 ya. Kalau level 1 itu floating. Floating maxila ya. Kalau level 2 itu piramid ya. Floating maxila. Open mediation itu. Maxila mandibula. Tak bertemu. Yang nomor 9 ditanya. Yang nomor 6 sel. Anak 6 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan kelewahan. Hidung keadaan bau. Sudah disadari 2 minggu. Dan anak terlalu menghargikan obat dan kelewahan membaik. Namun sudah 3 hari. Muncul lagi ya. Penacaran kuning dihidung ini termasuk. Di alzaina ya. Diagnosis bandingnya. Tapi ini lebih ke arah benda asing. Karena hanya satu arah. Unilateral. Ozaina itu. Di tulang ya. Kalau konka. Trauvi. Itu. Erythromisen ya. Biasanya. Akibat eklipsi ya lah ya. Oke nomor 10 ini ditanya tindakan ya. Salah pria 27 tahun datang dengan keluar darah hidung sebelah kanan. Sejak kemensoi. Merasakan ada yang bergerak dalam hidung kanannya. Memphis. DPN. TTV. Denus kopi anterior. Ada benda luna. Coklat ya. Jadi ini ekstraksi dengan air tanpa kau. Jadi suspek lintah ya. Oke nomor 11 ini. Hasil audiogram. Kalau anak lagi-lagi yang mau tahun nih. Mau ke poliklinik. Nyari telinga kiri. Sejak satu hari yang lalu. Dengan gangguan dengar. Dikari sebelumnya. Pasien mengeluh batuk bilak. Tidak berobat. Pempis. Keadaan umum. Tampak sakit sedang. Subuh 38,6 celsius. Lalu skopi memperintipan intak. Iperemis. Balcing. Dengan supurasi. Telinga tengah. Jadi yang termasuk gangguan. Pendengaran tiba konduktif ya. Ika usah suspek. Oma. Superatif ya. Oke nomor 12. Anti-stamin ini tanya. Nah kenal lagi-lagi 20 tahun. Datang ke poliklinik. Dan klon pertama. Hidung beringus. Sejak 20 tahun lalu. Pasien juga mengeluh hidung. Hidung tersebut. Gatal bersih. Pertama menghidup debu. Pasien mungkin sebagai super bis. Warisan fisik. Pasis adenoid allergik sinaris. Pembesaran konka inferior. Konka media. Dengan kosa pucat kemiruan. Membengkak. Pasien led. Ige. Serum. Bas 20. Jadi termasuk. Rinesis alergia. Kita berikan. C-3-Zin. Hidroklorida. Kalau kloropiramin. Malin ini CTM. CTM ini. Yang tuh ya. Efek sampingnya. Nanti dia terganggu. Pukul ajaan software bus ini ya. Oke. Alternatifnya adalah. Loretadine. Loretadine juga tidak ngantuk. Oke. Nomor tiga belakang. Nomor tiga belakang. Tanya stadium tumor ya. Lagi-lagi beberapa tahun datang ke pukul klinik. Kelowanan utama. Telinga kanan tersumbat ya. Dengan sedikit penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu. Keluruhan tidak disertai dengan cairan dari telinga. Benjolan di ketiak dan ipot bahan suara serang maupun senapas. Jadi belum ada. Belum ada metas ya. Sejak 6 bulan lalu terdapat timun benjolan di leher kanan. Atas tidak nyiri. Barisan nasoparingoskopi. Didapatkan masa putih. Pemerahan muda berdarah di nasoparing. Di leher kanan atas. Didapatkan masa berukuran 3x3x2 cm. Kenyal, mobile, tidak dilihat tekan. Untuk tautorak abdomen dalam batas normal. JISG abdomen dalam batas normal. Jadi itu termasuk stadium 2. Kalau stadium 1 itu T0, N0, M0. Karena pada kasus ini tumornya sudah 1. Nnya 1. Belum ada metas juga. Yang ini ukuran benjolan ya. T1. T1 itu benjolan di leher. T1 itu benjolan di leher. T1 itu benjolan di leher. Lagi-lagi 68 tahun. Keluar utama suara serak ya. Suara serak sejak tahun lalu makin lama makin berat. Di ikatan dengan sesak nafas ya. Perisihan fisik didapatkan nafasi penghidung. Laterosis presternal intercostalis. Ini diagnosisnya si alaring ya. Si alaring jadi aris kita larinoskopi indirect ya. Oke nomor 15 ditanya diagnosis. Lagi-lagi 32 tahun datang ke poliklinik dengan kelompok utama. Pendengaran telinga kanan terasa menurun. Sejak 2 tahun lalu, Dari MNES diketahui bahwa pasien bekerja di pabrik tekstil 7 tahun. Perisihan fisik didapat telinga hidung tengkorokan dalam batas normal. Pasien baru mendengar pada jarak 3 meter. Perisihan tes fisik. Tes rina positif pada kedua telinga. Weber lebih terdengar di sebelah kanan. Yang lateralisasi ke yang sehat. Ini jadi kasusnya adalah noise induced hearing loss ya. Oke nomor 16 yang ditanya lagi diagnosis. Anak perubah 11 tahun datang ke poskesmas. Dengan keluhan pusing ya. Sejak 2 jam lalu keluhan yang serta pucat. Keringat dingin. Mual. Keluhan baru pertama kali dirasakan pasien keluar kota 2 jam. Sebelum muncul. Tidak ada tiba-tiba gangguan pendengaran. Keluarga cairan atau batuk pilok. TTPDBN. Otoskop membran timpannya intak. Jodengnya termasuk mabuk perjalanan ya. Diberikan skopulamin. Antimo. Tadi belas ini ditanya ambang batas bising ya. Lagi-lagi 35 tahun datang. Nyungan-nyungan kecelakaan jerja. Pasien terkena cairan kimia. Ada luka bakar di pabrik. Pasien bakar sering kecelakaan jerja. Ambang kebisingan. Melembihi ambang batas. Pencahayaan. 45 luk. Sejadanya ini. BBS ya. Apalagi ya. 85 decibel untuk. 8 jam. Lalu nanti jamnya dibagi. 2. Ambangnya. Desibelnya naik. Naik 3 ya. Cara ngapal. 91. 94. Satu jam ya. Penyebab. Yang nomor 18 tanya kan ya. Pusing berputar. Sejak 4 jam. Sebelum masuk rumah sakit. Akhirnya keringat dingin. Mual dan muntah. Ada telinga kanan. Medenging. Ada penurunan pendengaran. Menyangkal ada demam. Dan cairan. Keluar darah telinganya. Jadi termasuk kasus meniar disis. Terus meniar. Ada vertigo tinnitus. Dan tulis sensorineural. Oke. Kemudian tanya. Patu fisiologi. Ada. Paria. Apapun sumantangan. Mengelar keluar darah. Dan diri dari hidung. Darah keluar. Bercak-bercak berbau. Keluar. Dari kepala. Terutama bangun. Bagian mendonduk. Rhinoscopy anterior. Mucosecafum. Ipremis. Secret bukopurulin. Detus konka. Inveria sinistra. Rhinoscopy posterior. Terabat post nasal drape. Jadi ini. Rhinocinusitis ya. Kemungkinan. Kerenis atau tak akut. Tergantung dari. Onset sebenarnya. Penyebabnya adalah. Gengguan pergerakan silia ya. Oke. Nomor 20. Penjelasan. Edukasi ya. 32 tahun. Laki-laki. Datang ke dokter. Praktik umum. Penjelasan. Keluangan. Hidung. Sering tersumbat. Sesa nafas. Nafas agak sesa. Sekalian seperti ini. Sudah pernah. Sebelumnya. Hilang timbul. Jadi. Bukan. Onset. Pertama kali. Masih sudah pernah. Ke dokter. Dan diberi antibiotik. Yang bertanya. Yang boleh minum obat tersebut. Setiap ke dokter timbul. Ini tersebut. Jika ada yang terlalu. Tabah. Serta idem atau rusunnya. Ini. Tidak perlu antibiotik. Itu edukasi. Pasiennya.